Halo, KoFriends. Pada soal ini, kita akan mengubah ya, yaitu pecahan biasa 1 per 4 menjadi berapa persen. Nah, KoFriends, yuk kita kacang sama-sama ya. Pasti mudah. Karena di sini yang ditanyakan adalah dalam persen, berarti kita ingat lagi ya, KoFriends, bahwa persen itu merupakan pecahan per 100, yaitu pecahan yang penyebutnya 100. Nah, berarti di sini sama saja, tinggal kita ubah ya, KoFriends. 1 per 4, 4-nya ini kita ubah menjadi 100. Caranya bagaimana? Ya, tentu kita akan kalikan 4 dengan suatu bilangan yang menghasilkan 100, KoFriends. Nah, ada yang tahu 4 kali berapa ya yang menghasilkan 100? Ya, jelas, yaitu adalah 25, KoFriends. Maka, 4-nya kita kalikan 25, dan pembilangnya atau yang atas juga kita kalikan 25, KoFriends. Untuk membuktikannya, coba kita kalikan dengan perkalian bersusun ya. 25 kita kalikan dengan 4. Sehingga di sini, kita kalikan 4 dengan 5 adalah 20 ya, tempat sekali. Kita tuliskan 0, masih menyimpan 2 ya. Kemudian 4 kali kan 2 adalah 8, ditambah 2, 8 tambah 2, 10. Nah, ternyata benar ya, KoFriends, bahwa 4 kali kan 25 itu menghasilkan 100. Berarti di sini juga kita kalikan nih, 1 kali kan 25? Ya, tetap 25 itu sendiri, KoFriends. Sekarang coba perhatikan nih, penyebutnya sudah per 100. Sehingga bisa langsung kita ubah ke dalam bentuk persen, KoFriends. Yaitu sama saja, pembilangnya tetap 25 persen. Yeay, jadi sudah ketemu nih koferensi jawabannya, bahwa 1 per 4 sama dengan 25 persen. Mudah bukan caranya? Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.